Intro Kehidupan dan kematian memang tidak bisa dipisahkan Ada yang lahir Dan ada yang meninggal setiap harinya Kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi Esok hari Lusa Dan hari-hari selanjutnya Membuat kita terus tersadar Bahwa hidup di dunia ini hanya sementara Namaku Joe Kejadian ini terjadi sudah cukup lama Ketika aku baru saja membuka usaha kecil-kecilanku Yaitu sebuah warung Yang kubuat Di depan rumah aku sendiri Ya Karena aku baru memulai Belum banyak barang di warungku itu Hanya beberapa Barang yang Memang biasa dibeli oleh orang-orang di sekitar rumahku Di depanku Adalah jalan raya yang Cukup luas Jalannya cukup lebar Dan kendaraan banyak berlalu-lalang Intensitas kendaraan yang lewat di sana Cukup banyak Bahkan jika sudah sore hari Bisa dilihat sangat macet Namun jika sudah Menuju malam hari Ketika kondisi jalanan lenggang Malah banyak kendaraan yang Ngabut Tancap gas Sehingga bahkan Untuk menyeberang saja Rasanya agak sulit Kembali ke warung daganganku Aku biasanya membuka warung dari jam 6 pagi Dan tutup jam 12 malam Ya Meskipun malam hari Kadang ada saja yang beli Atau mungkin Orang-orang nongkrong di depan warungku Dan kejadian seram yang terjadi Adalah saat Aku baru saja Membuka warung ini Sekitar 3 hari Hari itu ketika aku baru buka Hari pertama, kedua, dan ketiga Pembeli Satu dua Sudah ada yang mulai membeli Rasanya Cukup menyenangkan Sampai Aku mendapat kabar Orangtuaku sakit Sehingga terpaksa aku menutup warung Lebih awal Sekitar jam 5 sore saat itu Untuk menyenguk ibu Aku bersama keluarga Aku bersama keluarga ku pun Berangkat Menuju rumah ibu Yang jaraknya memang tidak terlalu jauh Aku menggunakan sepeda motor Dan langsung berangkat ke rumah ibu Singkat cerita setelah menjenguk ibu Sekitar jam 9 malam aku pulang ke rumah Saat itu kondisi jalan Sudah sepi dan Satu dua kendaraan Melaju sangat cepat Sampai di rumah Istriku bertanya Apakah warung akan dibuka Karena saat itu kulihat jam 9 Masih agak pagi sih Aku bilang akan buka Tapi saat itu Aku tidak buka semua Kayu penutup warung Namun hanya setengahnya saja Sekitar jam 10 malam Terdengar suara ketupkan Pintu kayu depan warungku Kira-kira seperti itu Suara yang ku dengar Dari arah luar Aku bergegas menuju ke arah warung Untuk menemui Pembeli itu Kulihat ada seorang laki-laki Dan Dia memakai jaket Dan menentupi kepalanya dengan hoodie Jaket itu Beli apa? Orang tersebut Orang tersebut Terlihat diam Menunduk Kepalanya bergerak ke kiri ke kanan Seperti kebingungan Kenapa? Lalu terdengar Agak parah Dia bilang Saya mau minta tolong Minta tolong Minta tolong Minta tolong Kenapa? Kenapa? Aamu dibantu apa? Aamu dibantu apa? Perlahan Dia semakin mendekati Celah yang Ku buka setengah Dari warungku itu Dia mendekatkan Wajahnya Dan ketika Dia menengadah Ke arahku Astaga Terlihat kini Wajahnya yang sudah Tidak karuan Sebagian wajahnya terlihat Sudah tidak wajar Dan dia berkata Tolongin cari bola mata saya Stugman Aku langsung membuang mukaku Menutup mataku Dengan Dengan telapak tangan Pergi, pergi Pergi Pulang gak ganggu Pergi Terdengar suara raungan Menangis kesakitan Seorang lelaki muda Di depan warungku Mendengar aku Yang cukup berteriak Istriku pun datang Dan Bertanya kenapa Dan ketika Dilihat Sosok itu Sudah tidak ada Buru-buru aku langsung Menutup warung Dan jelas Sosok yang kulihat itu Bukanlah manusia Kesokan harinya Ketika aku membuka warung Aku baru sadar di depan rumahku Tepat di pinggir jalan Ada tanah Yang Yang terlihat seperti menutupi sesuatu Aku lalu bertanya Ini bekas apa Ke salah satu tetangga aku yang ada di sebelah Lalu dia bilang Kemarin ada kecelakaan Ada yang tertabrak Terat Dan jasa jaman Sampai kesitu Seorang lelaki Pemuda Mendengar itu Bulu kuduku berdiri merinding Kejadiannya mungkin Saat aku Menjenguk ibuku Sore hari Dan ketika malam Semuanya sudah dibereskan Jadi aku tidak tahu Apa-apa Setelah itu Hampir setiap malam Menuju tengah malam Terdengar suara ketukan di warungku Seorang lelaki Dengan suara yang sama Seperti sebelumnya Namun aku tidak pernah Mau lagi untuk ke depan saat itu Karena aku tahu pelangganku itu Bukanlah manusia Dan aku tidak bisa membantu apa-apa Sejak saat itu Aku tidak merani Membuka warung lebih dari jam Sembilan malam Dan setelah Kututup pun warung itu Kadang masih terdengar Suara ketukan di depan warung Suara tangisan raungan Seorang lelaki Yang minta dicarikan Bola matanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!